Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiac Garyan Dan pada kesempatan kali ini kita berada di hari Jumat tanggal 19 Februari tahun 2021 Yang dimana seperti biasa, saya akan membacakan ramalan Zodiac Gary ini dengan urut-urutan masih sama Seperti biasa dari Zodiac Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Dan seperti biasanya, di hadapan teman-teman sudah ada 2 dekatut tarot Yang sudah saya ajak sebelumnya tentunya untuk lebih mempersingkat durasi Dan langsung saja kita awali pembacaan Zodiac Gary ini Hari Jumat tanggal 19 Februari tahun 2021 Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn terlebih dahulu Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Di sini ada kartu Six of Swords Dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Moon Di sini kalau bisa saya katakan di hari Jumat tanggal 19 Februari tahun 2021 Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Di sini mau tidak mau kamu harus terus melanjutkan langkah kamu Baik di dalam segi pekerjaan Maupun di dalam segi usaha yang ada di dalam kehidupan kamu secara menyeluruh Dan perlu diketahui di sini seiring dengan perjalanan kamu Di dalam kehidupan kamu Kamu memiliki tanggung jawab yang sangat luar biasa banyak sekali Terutama tanggung jawab terhadap diri kamu Maupun tanggung jawab terhadap keluarga kamu Dengan kartu Six of Swords Yang bisa kita asumsikan Kamu terus mendayung perahu kehidupan kamu Dengan membawa pedang di dalam perahu kamu Yang artinya tanggung jawab yang ada di dalam kehidupan kamu Dan tentunya di dalam penyelesaian-penyelesaian tanggung jawab Di dalam kehidupan kamu Ini membutuhkan banyak sekali tenaga Banyak sekali pikiran Banyak sekali perjuangan Yang dimana kamu mau tidak mau harus terus melanjutkan langkah kamu Di dalam kehidupan kamu di hari Jumat ini Walaupun bisa kita ketahui bersama Di dalam kehidupan kamu terutama di hari ini Hari Jumat tanggal 19 Februari tahun 2021 ini Banyak sekali pihak-pihak yang nyinyirin Apa yang kamu lakukan Apa yang kamu kerjakan Banyak sekali pihak-pihak yang sepertinya Menjadikan kamu bahan gosipan tetangga Dan tentunya hal ini jangan kamu hiraukan Karena tentunya hal ini hal yang tidak terlalu penting Artinya walaupun banyak sekali yang merendahkan kamu Banyak sekali yang menjadikan kamu bahan pergosipan tetangga Tetapi kamu harus terus mendayung perahu kamu Dengan segala bentuk konsekuensi apapun yang terjadi Di hari Jumat tanggal 19 Februari tahun 2021 ini Dan untuk segi keuangan di hari Jumat ini Bisa dikatakan keuangan kamu masih dalam kondisi yang terjaga Dan jangan lupa bersedekah ini hari Jumat Hari yang penuh dengan barokah Untuk bisa meningkatkan eksistensi kamu dalam posisi keuangan kamu Dan terakhir untuk permasalahan hubungan asmara Di sini kalau bisa saya katakan Urusan hubungan asmara kamu juga sepertinya Di hari Jumat ini memang sedikit kekurangan bahan-bahan sesajen Yang artinya terkadang ada beberapa emosi yang sulit dikendalikan Dan tentunya ketika ada beberapa emosi yang sulit dikendalikan Maka kamu di sini harus bisa kontrol diri kamu Karena kalau kamu kontrol pasangan kamu Ini akan menjadi sesuatu yang sia-sia Sehingga di sini lebih baik kamu kontrol diri kamu Untuk menjaga stabilitas di dalam sisi hubungan asmara kamu Dan kurang lebih seperti ini Pembahasan untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Di hari Jumat tanggal 19 Februari tahun 2021 Dan kemudian selanjutnya saya bacakan Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Di sini ada kartu Six of Cup Dan kemudian di sebaliknya Ada kartu Two of Pentacles Oke di sini menjelang akhir bulan Februari tahun 2020 Secara kondisi keuangan Perlahan-lahan sudah mulai Menampakkan perbaikan-perbaikan yang Sedikit demi sedikit cukup terasa Tetapi di sini kalau bisa saya katakan Kamu harus tetap berhati-hati Terutama di dalam penggunaan uang Karena yang masih menjadi kelemahan kamu Sampai dengan saat ini adalah Ketika kamu tidak bisa berhati-hati Terutama di dalam menggunakan uang Dan di hari Jumat tanggal 19 Februari tahun 2021 ini Keseimbangan dan stabilitas Dari sisi keuangan kamu harus betul-betul dijaga Karena di sebalik kamu Ataupun di sekeliling kamu Banyak sekali pihak-pihak yang memang Terkadang menjadi gangguan Ataupun godaan demi godaan Dalam posisi keuangan kamu Dan tentunya di sini Secara kondisi keuangan Kondisi keuangan kamu sedang menuju Kepada tahap pemulihan Sehingga secara pengeluaran Usahakan Kamu harus bisa kontrol pengeluaran kamu Jangan terlalu boros Dan jangan terlalu royal Jadi manusia Terutama di beberapa hari ke depan Dan tentunya Nanti ketika memasuki fase tanggal 20 Sampai dengan akhir bulan Februari tahun 2021 Akan ada perbaikan-perbaikan yang cukup signifikan Terutama dari sektor keuangan Dan untuk hari Jumat ini Kamu masih harus menghemat Karena masih belum memasuki Kepada tahap pemulihan Yang sebenarnya Itu poin yang pertama Kemudian poin yang kedua Poin yang kedua Dalam sisi pekerjaan Ataupun dalam sisi usaha kamu Di sini kamu sedang berusaha Bagaimana caranya Di dalam pekerjaan kamu Ataupun di dalam usaha kamu Bisa mendatangkan pundi-pundi Keuntungan buat kamu Tetapi walaupun pada kenyataannya Kamu harus berjuang dengan susah payah Tetapi di sini kamu masih bekerja Ataupun berusaha Dengan sebuah keikhlasan Dan di hari Jumat ini Memang secara pekerjaan Ataupun secara usaha Kamu didasari dengan keikhlasan Sehingga walaupun ada beban yang cukup berat Di dalam pekerjaan Ataupun di dalam usaha kamu Kamu bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut Ataupun usaha kamu Dengan sangat-sangat maksimal Dan hal ini harus kamu syukuri Karena kamu di hari Jumat ini Menjadi pribadi yang sangat bertanggung jawab Terhadap pekerjaan-pekerjaan Yang kamu kerjakan Dan terakhir Untuk masalah hubungan asmara Di situ ada kartu Six of cup Yang terkadang Memang masih ada Sebuah sifat kekanak-kanakan Dan ini tidak masalah sih sebenarnya Tetapi di sini Walaupun ada sifat kekanak-kanakan Tetapi pastikan Jangan terlalu berlebihan Karena jika Sifat kekanak-kanakan ini Terlalu berlebihan Maka akan berpotensi Menimbulkan masalah-masalah Yang tidak kamu kehendaki Dan tentunya Kamu sebagai pihak yang paling dewasa Di dalam hubungan asmara kamu Harus betul-betul memperhatikan Jangan sampai Adanya sifat kekanak-kanakan Justru menjadikan Sebuah masalah Di dalam hubungan asmara kamu Dan kurang lebih Seperti ini Pembahasan untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Aquarius Di hari Jumat Tanggal 19 Februari Tahun 2021 Dan kemudian Selanjutnya Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Di sini ada kartu Ace of Pentacles Dan kemudian Di sebaliknya Ada kartu Eight of Wands Nah di sini Kalau bisa saya katakan Poin yang pertama Secara segi rezeki Secara segi rezeki Di sini kamu memiliki Kelancaran rezeki Yang sangat Luar biasa sekali Di hari Jumat ini Tetapi di sini Kamu masih saja Melakukan beberapa Kesalahan-kesalahan Yang kaitannya Dengan segi finansial Salah satunya adalah Di sini kamu tidak Memperhatikan Ataupun Tidak memperhitungkan Dari segi pengeluaran Kamu Sehingga Walaupun ada Rezeki yang cukup Lancar Di dalam kehidupan Kamu Maka seolah-olah Di sini Rezeki itu Tidak bisa Kamu rasakan Secara seutuhnya Karena apa Karena kamu Kurang bisa Yang namanya Memperhitungkan Dari segi Pengeluaran kamu Yang kamu lakukan Di hari Jumat ini Oleh karena itu Dari segi rezeki Pertama Ada sebuah Kelancaran Rezeki yang cukup Baik Sehingga Di sini kamu harus Membuat rencana Jangka panjang Dan rencana Harian Atau rencana Jangka pendek Maka dari itu Rencana harian Dari segi pengeluaran Rencana mingguan Dari segi pengeluaran Ataupun bahkan Rencana bulanan Dari segi keuangan Ini juga harus Bisa kamu lakukan Karena jika Kondisi keuangan Kamu lancar Tetapi Kamu tidak memiliki Rencana Maka itu Akan sama saja Sehingga Sehingga di sini Mau tidak Mau Kamu harus memiliki Target Yang harus Kamu lakukan Terutama Dari segi Keuangan Kamu Itu poin Yang pertama Kemudian Poin yang kedua Dari segi Masalah Dari segi Masalah Memang Masalah Kamu cukup Banyak Sehingga Di sini Kamu juga Harus Memiliki Sebuah Perencanaan Perencanaan Untuk apa Perencanaan Untuk Menyelesaikan Masalah Mana Yang akan Kamu selesaikan Terlebih Dahulu Dan untuk Sisi Pekerjaan Ataupun Untuk Sisi Usaha Di sini Memang Kamu juga Harus memiliki Sebuah Rencana Jangan Sampai Kamu itu Sering Yang namanya Menunda-nunda Pekerjaan Ataupun Bahkan Menunda-nunda Untuk Melakukan Perbaikan Dalam Sisi Usaha Kamu Karena Di sini Ketika Kamu sering Yang namanya Menunda-nunda Maka Di sini Akan Mendatangkan Sebuah Permasalahan Buat Kamu Dan Tentunya Di sini Ketika Kamu Sudah Memiliki Rencana Maka Kamu Harus Segera Yang namanya Mengeksekusi Ataupun Melaksanakan Rencana Yang Sudah Kamu Buat Karena Untuk Apa Artinya Rencana Kalau Tidak Kamu Lakukan Dengan Sebaik-baiknya Dan Terakhir Untuk Masalah Hubungan Asmara Tentunya Ketika Berbicara Soal Masalah Hubungan Asmara Ada Beberapa Permasalahan Yang Hari Ini Kamu Berusaha Untuk Mengalah Dengan Pasangan Karena Di sini Kamu Menyadari Ada Masalah Di dalam Kehidupan Kamu Sehingga Mau Tidak Mau Kamu Di sini Harus Mengalah Supaya Tidak Mempersulit Masalah Dan Seperti Inilah Gambaran Gambaran Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Pisces Di Hari Jumat Tanggal 19 Februari Tahun 2021 Kemudian Setelah Zodiac Pisces Saya Bacakan Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Aries Nah Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Aries Di sini Ada Kartu Ten Of Sword Dan Kemudian Di Sebaliknya Ada Kartu The Judgment Nah Di sini Kalau Bisa Saya Katakan Di Hari Jumat Tanggal 19 Februari Tahun 2021 Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Aries Kamu Harus Betul-betul Waspada Terhadap Kemungkinan Masalah Akan Kamu Dapatkan Di Hari Ini Dan Salah Satunya Masalah Yang Paling Cukup Realistis Terjadi Di Hari Jumat Ini Adalah Masalah Keuangan Kamu Walaupun Masalah Keuangan Ini Hanya Terjadi Untuk Hari Ini Saja Tetapi Biar Bagaimanapun Kamu Harus Tetap Mewaspadai Terhadap Permasalahan Permasalahan Yang Muncul Dari Sisi Keuangan Kamu Dari Segi Keuangan Masalah Yang Harus Kamu Perhatikan Adalah Kamu Harus Lebih Bijaksana Lagi Terhadap Penggunaan Keuangan Kamu Yaitu Kamu Harus Memperhitungkan Pemasukan Dan Pengeluaran Kamu Artinya Di Sini Secara Segi Pemasukan Bisa Dikatakan Rezeki Kamu Lancar Tetapi Kamu Hampir Sama Dengan Pistis Tadi Harus Memperhitungkan Pemasukan Dan Pengeluaran Kamu Karena Sejauh Ini Kalau Bisa Saya Katakan Pengeluaran Saja Yang Cukup Terasa Tetapi Pemasukan Kamu Belum Bisa Kamu Rasakan Secara Seutuhnya Dan Kemudian Yang Kedua Masih Berkaitan Dengan Masalah Finansial Disini Kamu Juga Harus Menyesuaikan Gaya Hidup Kamu Harus Sesuai Dengan Budget Kamu Jangan Sampai Kamu Bergaya Hidup Terlalu Tinggi Dengan Tidak Memperhatikan Unsur Unsur Finansial Kamu Dan Kemudian Disini Kalau Bisa Saya Katakan Jangan Sampai Gaya Hidup Kamu Itu Tidak Sesuai Dengan Kemampuan Kamu Artinya Jalannya Kehidupan Itu Dengan Sesuai Dengan Kemampuan Kamu Tidak Usah Terlalu Memperhatikan The Judgment Penilaian Orang Lain Terhadap Diri Kamu Yang Paling Terpenting Saat Ini Kamu Merasa Nyaman Dengan Kehidupan Kamu Dan Kamu Bisa Mengendalikan Sisi Keuangan Kamu Dan Itu Yang Memang Harus Betul Betul Kamu Perhatikan Itu Masalah Yang Pertama Kemudian Masalah Yang Kedua Masalah Yang Kedua Berkenaan Dengan Masalah Pekerjaan Dan Di Hari Ini Kalau Bisa Saya Katakan Ketika Kamu Dalam Posisi Bekerja Untuk Kamu Yang Saat Ini Sedang Bekerja Memang Disini Kalau Bisa Saya Katakan Ada Beberapa Hal Yang Kaitannya Dengan Beban Pekerjaan Yang Cukup Berat Tetapi Disini Walaupun Di Hari Jumat Ini Secara Beban Pekerjaan Bisa Diasumsikan Cukup Berat Kamu Berusaha Untuk Menetralisir Permasalahan Permasalahan Ataupun Beban Di Dalam Pekerjaan Kamu Tetapi Untuk Kamu Yang Saat Ini Sedang Berwira Usaha Walaupun Saat Ini Bisa Dikatakan Ada Masih Harus Tetap Berusaha Bagaimana Caranya Untuk Meningkatkan Omset Dari Segi Usaha Kamu Dan Yang Paling Terpenting Ketika Kamu Saat Ini Sedang Berwira Usaha Kamu Yang Mengatur Diri Kamu Sendiri Dan Kemudian Poin Selanjutnya Adalah Dari Segi Hubungan Asmara Ketika Kita Berbicara Soal Hubungan Asmara Tentunya Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Aries Masalah Masalah Yang Terjadi Untuk Hari Jumat Ini Hampir Dipastikan Tidak Terlalu Besar Tetapi Hanya Masalah Masalah Kecil Yang Selalu Terulang Ulang Terjadi Tetapi Biar Bagaimanapun Walaupun Ada Masalah Kecil Antara Kamu Dengan Pasangan Itu Saat Ini Di Hari Jumat Ini Masih Bisa Yang Namanya Saling Memaklumi Jadi Ketika Ada Rasa Saling Memaklumi Maka Walaupun Ada Masalah Di Hari Jumat Ini Kamu Dengan Pasangan Bisa Mengantisipasi Timbulnya Masalah Yang Bisa Dikatakan Kecil Ini Dengan Sangat Baik Dan Tentunya Di Sini Kamu Bisa Memperhatikan Hal-hal Yang Penting Untuk Kelangsungan Hubungan Asmara Kamu Dan Di Hari Jumat Ini Ketika Berbicara Soal Masalah Tentunya Masalah Itu Bisa Dipastikan Mampu Untuk Kamu Selesaikan Dengan Pasangan Kamu Dan Hal Ini Sangat Luar Biasa Sekali Jadi Kurang Lebih Seperti Ini Gambaran Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Aries Di Hari Jumat Tanggal 19 Februari Tahun 2021 Dan Kemudian Selanjutnya Setelah Zodiac Aries Saya Bacakan Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Taurus Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Taurus Di sini Ada Kartu Four Of Cup Dan Kemudian Di Sebaliknya Ada Kartu Wheel Of The Fortune Artinya Di sini Kalau Bisa Saya Katakan Poin Yang Pertama Jangan Menghabiskan Setiap Hari Yang Kamu Lakukan Itu Dengan Sia-sia Artinya Setiap Hari Harus Bisa Kamu Lakukan Dengan Sesuatu Yang Produktif Karena Di sini Apa Si Yang Menjadi Beban Pikiran Kamu Karena Kamu Terlalu Menyimpan Masalah Yang Tidak Bisa Kamu Ungkapkan Yaitu Kamu Terlalu Menghabiskan Setiap Hari Dengan Sesuatu Yang Tidak Produktif Artinya Di sini Walaupun Kamu Bekerja Tetapi Terkadang Pikiran Kamu Itu Kemana Mana Sehingga Kamu Tidak Bisa Terfokus Dengan Pekerjaan Kamu Maka Dari Itu Di hari Jumat Ini Poin Yang Paling Terpenting Yang Harus Kamu Lakukan Adalah Kamu Harus Bisa Fokus Dengan Apa Yang Kamu Kerjakan Artinya Di sini Ketika Kamu Bekerja Maka Pikiran Kamu Harus 100% Fokus Terhadap Apa Yang Kamu Kerjakan Begitu Juga Dengan Sisi Usaha Kamu Kalau Kamu Saat Ini Sedang Usaha Maka Kamu Harus Fokus Dengan Usaha Kamu Jangan Berpikir Untuk Usaha Yang Lainnya Untuk Usaha Yang Lainnya Karena Apa Yang Kamu Kerjakan Saat Ini Saja Belum Mencapai Titik Yang Maksimal Maka Pikiran Kamu Sudah Kemana Mana Dan Hal Ini Yang Harus Kamu Hindari Jangan Sampai Ketika Kamu Mengerjakan Sesuatu Tetapi Pikiran Kamu Justru Malah Kemana Mana Dan Hal Ini Yang Memang Harus Betul Kamu Hindari Jangan Sampai Kamu Kehilangan Fokus Terhadap Apa Yang Kamu Kerjakan Karena Ini Sangat Penting Sekali Terutama Untuk Kelangsungan Kamu Di Dalam Mencari Rezeki Ataupun Di Dalam Bekerja Serta Berwirausaha Dan Kemudian Poin Yang Kedua Poin Yang Kedua Secara Segi Keuangan Bisa Dikatakan Untuk Hari Jumat Ini Kamu Masih Cukup Kontrol Dengan Sangat Baik Walaupun Dengan Segala Macam Keterbatasan Finansial Kamu Tetapi Di Hari Jumat Ini Kamu Bisa Mengatur Keuangan Kamu Dengan Sangat Baik Sehingga Disini Untuk Segi Keuangan Kamu Bisa Mengantisipasi Permasalahan Permasalahan Yang Terjadi Di Dalam Kehidupan Finansial Kamu Dengan Sangat Baik Dan Tentunya Ketika Kamu Bisa Mengatur Masalah Finansial Ini Dengan Sangat Baik Maka Disini Di Hari Jumat Ini Jangan Lupa Sisihkan Beberapa Rezeki Kamu Untuk Bersedekah Dan Yang Terakhir Untuk Masalah Hubungan Asmara Antara Kamu Dengan Pasangan Tentu Di Dalam Sebuah Hubungan Asmara Ada Yang Namanya Kesalahpahaman Dan Di Hari Jumat Ini Bisa Saya Katakan Antara Kamu Dengan Pasangan Itu Ada Sebuah Kesalahpahaman Yang Terjadi Dan Berbicara Soal Kesalahpahaman Sebenarnya Posisinya Saat Ini Adalah Bagaimana Kamu Dengan Pasangan Bisa Untuk Menyelesaikan Kesalahpahaman Yang Terjadi Sehingga Jangan Sampai Jangan Sampai Antara Kamu Dengan Pasangan Ini Justru Malah Memperbesar Kesalahpahaman Kesalahpahaman Yang Terjadi Yang Nantinya Ketika Kesalahpahaman Ini Menjadi Sebuah Masalah Maka Akan Menjadi Beban Pikiran Tersendiri Untuk Kamu Maupun Untuk Pasangan Kamu Sehingga Disini Kalau Bisa Saya Katakan Kesalahpahaman Yang Terjadi Harus Betul Betul Bisa Dihilangkan Dan Hal Ini Yang Harus Kamu Lakukan Dan Kurang Lebih Seperti Ini Pembahasan Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Taurus Di Hari Jumat Tanggal 19 Februari Tahun 2021 Dan Kemudian Selanjutnya Setelah Zodiac Taurus Saya Bacakan Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Gemini Disini Ada Kartu The Star Dan Kemudian Di Sebaliknya Ada Kartu Knight Oswald Kamu Harus Bisa Menjadi Bintang Bagi Kehidupan Kamu Sendiri Yang Artinya Disini Poin Yang Pertama Dari Segi Pekerjaan Kamu Harus Bisa Menjadi Bintang Terhadap Kehidupan Kamu Sendiri Dengan Cara Bagaimana Satu Dari Segi Pekerjaan Ataupun Dari Segi Usaha Jangan Pernah Jangan Pernah Menganggap Enteng Pekerjaan Ataupun Usaha Kamu Artinya Apapun Yang Kamu Kerjakan Apapun Beban Tanggung Jawab Yang Ada Dari Segi Pekerjaan Ataupun Dari Segi Usaha Kamu Jangan Pernah Kamu Anggap Enteng Kamu Harus Bisa Fokus Untuk Menyelesaikan Pekerjaan Kamu Dengan Sangat Baik Kemudian Kamu Harus Konsisten Karena Apa Ketika Berbicara Di Bulan Januari Tahun 2021 Yang Masih Menjadi Permasalahan Kamu Adalah Kamu Tidak Konsisten Dalam Bekerja Sehingga Kamu Selalu Menganggap Bahwa Terlambat Itu Bukan Masalah Kamu Selalu Beranggapan Bahwa Lebih Baik Terlambat Daripada Tidak Sama Sekali Nah Ini Yang Salah Jangan Kamu Menganggap Waktu Di Dalam Kehidupan Kamu Itu Tidak Terbatas Maka Dari Itu Kamu Jangan Terlalu Santai Terhadap Pekerjaan Ataupun Terhadap Usaha Kamu Ingat Di Tahun 2021 Ini Ada Impian Yang Harus Kamu Wujudkan Sehingga Mau Tidak Mau Jangan Pernah Yang Namanya Menganggap Enteng Di Dalam Sisi Pekerjaan Ataupun Di Dalam Sisi Usaha Kamu Dan Poin Yang Kedua Secara Keuangan Memang Memang Secara Keuangan Kamu Bisa Memanajemen Keuangan Kamu Dengan Sangat Baik Tetapi Biar Bagaimanapun Sepintar Apapun Kamu Memanajemen Keuangan Kamu Kalau Kamu Masih Menganggap Enteng Pekerjaan Kamu Maka Nanti Keuangan Kamu Akan Terkena Dampaknya Maka Dari Itu Secara Keuangan Kamu Sudah Cukup Bagus Untuk Memanajemen Tetapi Secara Pekerjaan Jangan Pernah Yang Namanya Menganggap Enteng Pekerjaan Dan Kemudian Yang Terakhir Untuk Permasalahan Hubungan Asmara Untuk Masalah Hubungan Asmara Disini Ada Cartoon The Star Yang Artinya Kamu Berusaha Berusaha Untuk Mengimbangi Pasangan Kamu Dan Sejauh Ini Kalau Bisa Saya Katakan Antara Kamu Dengan Pasangan Kamu Sangat Pintar Sekali Di Dalam Mengimbangi Pasangan Kamu Walaupun Terkadang Kamu Tetapi Sejauh Ini Kamu Berusaha Untuk Menjaga Hubungan Asmara Kamu Nah Pertanyaannya Adalah Disini Kamu Sudah Susah Payah Untuk Menjaga Hubungan Asmara Kamu Tetapi Apakah Pasangan Kamu Juga Melakukan Hal Demikian Jadi Jangan Sampai Kamu Menjaga Tetapi Pasangan Kamu Juga Tidak Menjaga Jadi Keduanya Antara Kamu Dengan Pasangan Itu Harus Sama-sama Saling Menjaga Dan Kurang Lebih Memang Seperti Ini Untuk Gambaran Zodiac Gemini Di Hari Jumat Tanggal 19 Februari Tahun 2021 Kemudian Selanjutnya Setelah Zodiac Gemini Saya Bacakan Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Cancer Nah Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Cancer Disini Ada Kartu The Carryout Dan Kemudian Di Sebaliknya Ada Kartu Three Of Pentacles Nah Di Hari Jumat Ini Seperti Apa Gambaran Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Cancer Disini Poin Yang Pertama Secara Pekerjaan Disini Kamu Bisa Menyelesaikan Segala Macam Bentuk Pekerjaan Kamu Dengan Sangat Baik Artinya Walaupun Ada Tanggung Jawab Yang Cukup Besar Di Dalam Pekerjaan Kamu Kamu Bisa Menyelesaikan Tanggung Jawab Dalam Pekerjaan Kamu Dengan Sangat Maksimal Tetapi Hal Yang Paling Terpenting Untuk Hari Jumat Ini Adalah Jangan Merasa Keberhasilan Kamu Ini Akan Bertahan Selamanya Dari Segi Pekerjaan Dari Segi Usaha Di Hari Jumat Ini Bisa Dikatakan Kamu Cukup Lancar Sekali Tetapi Ingat Jangan Merasa Keberhasilan Yang Kamu Dapatkan Saat Ini Itu Akan Bertahan Selamanya Sehingga Poin Yang Paling Terpenting Yang Harus Saya Sampaikan Di Hari Jumat Ini Adalah Jangan Merasa Puas Dengan Apa Yang Kamu Capai Di Hari Ini Artinya Disini Jangan Pernah Kamu Merasa Cepat Puas Dengan Hal Yang Sudah Kamu Capai Karena Ketika Kamu Cepat Merasa Puas Maka Ini Malah Akan Menjadikan Kamu Malas Untuk Berkembang Padahal Di Hadapan Kamu Kamu Harus Bisa Lebih Berkembang Lebih Berkembang Dan Lebih Berkembang Lagi Dan Disini Memang Apakah Salah Merasa Puas Apakah Salah Merasa Cepat Puas Memang Tidak Seutuhnya Salah Tetapi Disini Pastikan Ketika Kamu Merasa Puas Dengan Apa Yang Kamu Capai Merasa Puas Dengan Apa Yang Kamu Dapatkan Pastikan Itu Menjadi Acuan Untuk Rasa Syukur Kamu Tetapi Jangan Pernah Yang Namanya Berhenti Untuk Belajar Berhenti Untuk Berusaha Secara Pekerjaan Hari Ini Kamu Bisa Menyelesaikan Pekerjaan Kamu Dengan Sangat Baik Tetapi Pastikan Untuk Hari Berikutnya Kamu Harus Terus Melakukan Ini Terus Melakukan Ini Jangan Karena Hari Ini Kamu Merasa Sudah Tercapai Apa Yang Menjadi Tanggungjawab Kamu Maka Besok Hari Sabtu Atau Besok Hari Minggu Kamu Bisa Bersantai Santai Jangan Seperti Itu Kemudian Poin Yang Kedua Dari Segi Keuangan Dari Segi Keuangan Pun Untuk Hari Jumat Ini Masih Terkendali Dengan Sangat Baik Artinya Walaupun Bisa Dikatakan Cukup Terkendali Dengan Baik Tetapi Kamu Juga Harus Bisa Yang Namanya Menyimpan Uang Karena Sejauh Ini Kalau Bisa Saya Katakan Uang Kamu Ini Masih Sedikit Sekali Yang Bisa Kamu Simpan Dan Ingat Kamu Juga Harus Mempersiapkan Mempersiapkan Untuk Apa Mempersiapkan Untuk Dana Yang Tidak Terduga Karena Yang Namanya Kebutuhan Itu Tentu Pasti Ada Kebutuhan Kebutuhan Yang Tidak Terduga Nah Kebutuhan Yang Tidak Terduga Ini Juga Harus Kamu Waspadai Terutama Kebutuhan Yang Tidak Terduga Dari Segi Keluarga Kamu Dan Yang Terakhir Ketika Kita Berbicara Soal Masalah Hubungan Asmara Terkadang Disini Perlakuan Pasangan Kamu Itu Cukup Menyakitkan Hati Kamu Dan Biarpun Demikian Biarpun Kamu Merasa Tersakiti Dengan Perlakuan Pasangan Kamu Tetapi Disini Kamu Masih Mencoba Untuk Bersabar Mencoba Untuk Menetralisir Keadaan Walaupun Terkadang Dalam Keadaan Batin Yang Cukup Tersiksa Juga Tetapi Disini Itu Semua Kamu Lakukan Untuk Menjaga Hubungan Asmara Kamu Supaya Tidak Menimbulkan Sebuah Permasalahan Dan Di hari Jumat Ini Kamu Akan Lebih Banyak Mengalah Dengan Pasangan Kamu Dan Kurang Lebih Seperti Ini Pembahasan Untuk Teman Yang Memiliki Zodiac Cancer Di hari Jumat Tanggal 19 Februari Tahun 2021 Dan Kemudian Selanjutnya Setelah Zodiac Cancer Saya Bacakan Untuk Teman Teman Yang Memiliki Zodiac Leo Untuk Teman Teman Yang Memiliki Zodiac Leo Disini Ada Kartu Queen Of Cup Dan Kemudian Di Sebaliknya Ada Kartu Ace Of Sword Nah Ini Artinya Apa Untuk Teman Teman Yang Memiliki Zodiac Leo Poin Yang Pertama Secara Pekerjaan Secara Usaha Bahkan Secara Hubungan Asmara Apapun Itu Jangan Pernah Yang Namanya Berjanji Secara Berlebihan Kalau Kamu Tidak Bisa Menepati Janji Kamu Karena Nanti Kamu Akan Kesulitan Sendiri Apabila Kamu Tidak Bisa Menepati Janji Kamu Tidak Masalah Sih Memang Ketika Kamu Memberikan Janji Tetapi Harus Kamu Pikir Terlebih Dahulu Sebelum Kamu Memberikan Janji Kamu Jangan Sampai Hal Tersebut Malah Bisa Menghancurkan Kamu Janji Itu Ibarat Kata Sebuah Pedang Tergantung Bagaimana Kamu Bisa Menggunakannya Ketika Kamu Bisa Menepati Janji Tersebut Ya Maka Monggo Lakukan Saja Tetapi Ketika Kamu Tidak Mampu Tidak Mampu Untuk Menepati Janji Tersebut Maka Alangkah Baiknya Jika Kamu Jangan Terlalu Banyak Berjanji Yang Pertama Dari Segi Pekerjaan Ketika Kamu Tidak Mampu Untuk Mengerjakan Maka Kamu Berbicara Akan Usahakan Semaksimal Mungkin Jangan Kamu Berjanji Kamu Bisa Menyelesaikan Begitu Juga Dengan Usaha Kamu Kamu Harus Melakukan Sebaik Baiknya Jangan Berjanji Akan Mencapai Pada Satu Titik Tertentu Nah Begitu Pula Dengan Hubungan Asmara Kamu Jangan Menjanjikan Sesuatu Terhadap Pasangan Kamu Karena Apa Pasangan Kamu Ini Orangnya Sering Menuntut Ketika Kamu Tidak Bisa Menepati Janji Kamu Maka Pasangan Kamu Itu Akan Kesannya Nguber Nguber Kamu Menuntut Kamu Untuk Segera Menepati Janji Kamu Maka Dari Itu Kamu Harus Betul Berhati Hati Untuk Mengucapkan Janji Terhadap Hal Apapun Dan Disini Kalau Bisa Saya Katakan Alangkah Baiknya Kamu Lakukan Dengan Maksimal Daripada Kamu Mengumbar Janji Kesana Dan Kemari Dan Tentunya Kamu Pengen Hidup Yang Santai Pengen Hidup Yang Damai Maka Dari Itu Jangan Terlalu Mudah Untuk Mengucapkan Janji Terhadap Siapapun Dan Poin Yang Terakhir Untuk Masalah Keuangan Di hari Jumat Ini Bisa Saya Katakan Kondisinya Cukup Aman Kondisinya Cukup Safe Tetapi Ingat Ketika Cukup Aman Cukup Safe Secara Kondisi Keuangan Jangan Lupa Hari Jumat Ini Berinfak Dengan Bersedekah Dan Itu Yang Harus Kamu Lakukan Untuk Mensyukuri Kelancaran Rezeki Yang Hari Jumat Ini Masih Kamu Dapatkan Dan Kurang Lebih Seperti Ini Pembahasan Februari Tahun 2021 Dan Kemudian Selanjutnya Setelah Zodiac Leo Saya Bacakan Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Virgo Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Virgo Disini Ada Kartu Eight Of Cup Dan Kemudian Disebaliknya Ada Kartu Nine Of Pentacles Nah Disini Kalau Bisa Saya Katakan Poin Yang Pertama Di Hari Jumat Ini Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Virgo Adalah Emotional Question Kamu Harus Tinggi Secara Pengendalian Emosi Secara Pengelolaan Emosi Kamu Harus Bisa Yang Namanya Mengatur Emosional Kamu Karena Kemampuan Kamu Di dalam Memahami Emosi Itu Sangat-sangat Diperlukan Sekali Apalagi Di Hari Jumat Ini Banyak Sekali Pihak-pihak Yang Terkesan Memancing Emosi Kamu Maka Dari Itu Emosional Intelijensi Kamu Harus Betul-betul Sangat Baik Jangan Sampai Kamu Tidak Mampu Untuk Kontrol Emosi Karena Ini Akan Mengakibatkan Hal-hal Yang Akan Mempengaruhi Kehidupan Kamu Di Hari Jumat Tanggal 19 Februari Tahun 2021 Ini Dan Secara Pengelolaan Emosi Dari Segi Hubungan Asmara Di Sini Kamu Sangat Payah Sekali Dan Untuk Masalah Asmara Ini Yang Terjadi Yang Namanya Kontrol Secara Emosi Supaya Kamu Tidak Mudah Dimanfaatkan Oleh Pasangan Kamu Terutama Dari Segi Hubungan Asmara Kamu Karena Sejauh Ini Kalau Bisa Saya Katakan Kamu Sering Sekali Yang Namanya Dimanfaatkan Oleh Pasangan Kamu Dan Kamu Terlalu Pasrah Untuk Dimanfaatkan Oleh Pasangan Kamu Termasuk Ketika Kamu Dikekang Oleh Pasangan Kamu Kamu Dari Sisi Hubungan Asmara Kamu Dan Kemudian Poin Selanjutnya Dari Segi Rezeki Dari Segi Rezeki Di hari Jumat Ini Kalau Bisa Saya Katakan Rezeki Kamu Cukup Lancar Sekali Walaupun Secara Jumlah Terkadang Memang Tidak Begitu Membahagiakan Buat Kamu Tetapi Disini Jangan Lupa Bersedekah Di hari Jumat Ini Karena Dengan Bersedekah Ini Akan Melancarkan Rezeki Kamu Secara Keseluruhan Dan Tentunya Disini Yang Harus Kamu Pahami Adalah Ketika Kamu Bersedekah Di hari Ini Maka Itu Akan Membuka Pintu Pintu Rezeki Kamu Yang Lainnya Dan Tentunya Hal Ini Harus Kamu Pahami Dari Segi Keuangan Walaupun Dalam Kondisi Terbatas Seperti Saat Ini Tetapi Masih Diberikan Kecukupan Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Kebutuhan Yang Ada Di Dalam Kehidupan Kamu Lancar Tapi Cukup Walaupun Memang Ada Keterbatasan Secara Kondisi Finansial Dan Kemudian Yang Terakhir Untuk Masalah Pekerjaan Ataupun Masalah Usaha Disini Kalau Bisa Saya Katakan Kamu Harus Betul Berhati Hati Di Dalam Mengambil Sebuah Keputusan Di Dalam Urusan Pekerjaan Ataupun Di Dalam Urusan Usaha Kamu Karena Keputusan Yang Kamu Ambil Di Hari Jumat Ini Nantinya Akan Mempengaruhi Sukup Signifikan Yang Ada Di Dalam Pekerjaan Ataupun Di Dalam Usaha Kamu Secara Pekerjaan Secara Beban Memang Di Hari Jumat Ini Cukup Flat Artinya Tidak Ada Beban Tanggung Jawab Yang Cukup Berat Tetapi Kamu Juga Harus Memperhatikan Terhadap Kemungkinan Kemungkinan Terutama Bagaimana Caranya Supaya Usaha Kamu Ini Bisa Berkembang Menjadi Lebih Baik Lagi Dan Kurang Lebih Seperti Ini Pembahasan Untuk Teman Teman Yang Memiliki Zodiac Virgo Di Hari Jumat Tanggal 19 Februari Tahun 2021 Dan Kemudian Selanjutnya Setelah Zodiac Virgo Saya Bacakan Untuk Teman Teman Yang Memiliki Zodiac Libra Untuk Teman Teman Yang Memiliki Zodiac Libra Disini Ada Kartu Nine Of Cup Dan Kemudian Di Sebaliknya Ada Kartu Eight Of Cup Yang Artinya Disini Kalau Bisa Saya Katakan Untuk Teman Teman Yang Memiliki Zodiac Libra Poin Yang Pertama Yang Di Hari Jumat Ini Harus Kamu Lakukan Adalah Kamu Harus Menjauhi Overthinking Dan Rasa Khawatir Yang Terlalu Berlebihan Karena Disini Kalau Bisa Saya Katakan Sejauh Ini Di Hari Jumat Ini Kamu Masih Terlalu Berpikir Secara Berlebihan Dan Disini Kamu Juga Ada Rasa Khawatir Yang Terlalu Berlebihan Baik Secara Pekerjaan Ataupun Secara Aspek Yang Lainnya Artinya Disini Ketika Kamu Mendapatkan Sebuah Masalah Kamu Terlalu Sering Yang Namanya Mengeluh Nah Tetapi Sayangnya Disini Kamu Terlalu Banyak Mengeluh Tanpa Ada Solusi Sehingga Kalau Bisa Saya Katakan Ini Semua Karena Kamu Terlalu Fokus Terhadap Satu Hal Sehingga Disini Kalau Bisa Saya Katakan Memang Terkadang Kamu Ini Sudah Terkadang Mentok Dengan Sisi Penyelesaian Masalah Kamu Tetapi Biarpun Demikian Kamu Harus Menyadari Bahwa Tidak Semua Hal Tidak Semua Masalah Itu Kamu Anggap Penting Maka Kamu Harus Bisa Terfokus Kepada Masalah Masalah Yang Penting Saja Ketika Ada Masalah Yang Tidak Penting Maka Itu Harus Kamu Lupakan Harus Kamu Hilangkan Jangan Sampai Kamu Terlalu Mencampur Adukkan Dengan Masalah Yang Penting Ataupun Dengan Masalah Yang Tidak Terlalu Penting Ketika Kamu Terlalu Sering Mencampur Adukkan Menjadi Satu Ya Maka Kamu Akan Mumet Sendiri Maka Dari Itu Di Hari Jumat Ini Fokus Saja Terhadap Hal-hal Yang Penting Saja Sehingga Kamu Bisa Menjauhi Overthinking Bisa Menetralisir Rasa Kekhawatiran Yang Ada Di Dalam Kehidupan Kamu Untuk Masalah Pekerjaan Di Hari Jumat Ini Memang Terkadang Ada Tanggung Jawab Yang Kamu Tanggung Dalam Sisi Pekerjaan Kamu Tetapi Tanggung Jawab Di Dalam Pekerjaan Kamu Begitu Juga Dengan Sisi Usaha Kamu Jangan Terlalu Menutup Menutupi Masalah Yang Ada Di Dalam Pekerjaan Kamu Jangan Tutup Tutupi Begitu Juga Dengan Usaha Kamu Terbuka Saja Ketika Ada Masalah Terima Terus Kemudian Kamu Anggap Masalah Ini Penting Atau Tidak Untuk Bisa Diselesaikan Dan Kemudian Untuk Dengan Sangat Baik Kamu Bisa Memprioritaskan Mana Kebutuhan Yang Penting Mana Kebutuhan Yang Harus Dilakukan Dengan Mana Kebutuhan Yang Harus Kamu Tunda Terlebih Dahulu Sehingga Untuk Masalah Keuangan Di Hari Jumat Ini Masih Bisa Ter-cover Masih Bisa Ter-control Dengan Sangat Baik Dan Yang Terakhir Untuk Masalah Hubungan Asmara Untuk Masalah Hubungan Asmara Disini Bisa Saya Katakan Masih Cukup Dalam Posisi Yang Aman Walaupun Memang Ada Beberapa Masalah Tetapi Masalah Itu Bisa Terselesaikan Dengan Sangat Baik Di Hari Jumat Ini Artinya Antara Kamu Dengan Pasangan Memang Di Hari Jumat Ini Ada Masalah Tetapi Antara Kamu Dengan Pasangan Sama-sama Memiliki Visi Yang Sama Bagaimana Bisa Menyelesaikan Masalah Yang Ada Di Dalam Hubungan Asmara Kamu Dengan Pasangan Kamu Dan Hal Ini Sangat Baik Sekali Untuk Modal Di Hari Jumat Tanggal 19 Februari Tahun 2021 Ini Dan Kurang Lebih Seperti Ini Pembahasan Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Libra Dan Kemudian Selanjutnya Setelah Zodiac Libra Saya Bacakan Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Scorpio Nah Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Scorpio Disini Ada Kartu The Magician Dan Kemudian Disebaliknya Ada Kartu Four of Pentacles Nah Disini Kalau Bisa Saya Katakan Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Scorpio Poin Yang Pertama Harus Bisa Yang Namanya Menghargai Waktu Harus Bisa Menentukan Pilihan Hidup Harus Bisa Bijaksana Di Dalam Menanggapi Masalah Jangan Bijaksini Karena Saya Disini Kamu Disana Maka Kamu Harus Bijaksana Dalam Menanggapi Masalah Di Dalam Kehidupan Kamu Dan Hal Yang Paling Terpenting Di Hari Jumat Ini Adalah Kamu Harus Memiliki Pendirian Harus Memiliki Pendirian Yang Kuat Jadi Jangan Sampai Kamu Ini Diterombang Ambingkan Oleh Keadaan Karena Tanpa Adanya Pendirian Maka Kamu Akan Terus Mengalami Sebuah Kekacauan Kekacauan Terus Menerus Maka Dari Itu Secara Pendirian Kamu Harus Memiliki Kekuatan Dan Ketegasan Secara Pendirian Dan Ingat Di Hari Jumat Ini Kamu Harus Memiliki Satu Keputusan Keputusan Yang Kamu Ambil Dari Sisi Pekerjaan Dari Sisi Keuangan Ataupun Dari Sisi Usaha Kamu Itu Juga Harus Berdasarkan Pikiran Yang Jernih Berdasarkan Pendirian Kamu Yang Kuat Sehingga Apa Menghasilkan K2 Komitmen Komitmen Kamu Di Dalam Bekerja Komitmen Kamu Di Dalam Berwira Usaha Ataupun Komitmen Kamu Di Dalam Hubungan Asmara Kamu Sehingga Apa Ketika Hubungan Asmara Itu Ada Komitmen Yang Jelas Maka Kedepannya Juga Akan Ada Keajaiban Yang Luar Biasa Ada Katun The Magician Keajaiban Ini Sumbernya Apa Memiliki Sehingga Pendirian Yang Kuat Di Hari Jumat Ini Harus Betul Betul Kamu Lakukan Jangan Sampai Kamu Mudah Terombang Ambingkan Oleh Keadaan Begitu Juga Dengan Masalah Keuangan Kamu Keputusan Kamu Di Dalam Membelanjakan Uang Keputusan Kamu Di Dalam Mengeluarkan Uang Ini Harus Betul Betul Diperhatikan Jangan Sampai Kamu Melakukan Sebuah Kesalahan Yang Dimana Ketika Kamu Salah Di Dalam Mengambil Keputusan Soal Pengeluaran Kamu Justru Malah Menghancurkan Secara Segi Finansial Secara Menyeluruh Dan Hal Ini Yang Betul Betul Harus Kamu Lakukan Prinsip Di Dalam Hidup Kamu Harus Kamu Dapatkan Jangan Sampai Kamu Mudah Dikendalikan Oleh Keadaan Dan Kurang Lebih Seperti Ini Pembahasan Untuk Teman Teman Yang Memiliki Zodiac Scorpio Di Hari Jumat Tanggal 19 Februari Tahun 2021 Dan Kemudian Selanjutnya Untuk Teman Teman Yang Memiliki Zodiac Sagittarius Disini Ada Kartu Seven Of Cup Dan Kemudian Disebaliknya Ada Kartu Three Of Cup Oke Disini Kalau Bisa Saya Katakan Untuk Teman Teman Yang Memiliki Zodiac Sagittarius Kamu Memiliki Dua Hal Yang Luar Biasa Di Hari Ini Satu Kamu Memiliki Kejujuran Di Dalam Bekerja Kejujuran Di Dalam Hubungan Asmara Secara Pekerjaan Kamu Bisa Menyelesaikan Pekerjaan Kamu Dengan Kejujuran Artinya Apapun Yang Kamu Lakukan Di Dalam Pekerjaan Kamu Kamu Selalu Bisa Selalu Bisa Bekerja Di Dalam Kejujuran Kamu Sehingga Ketika Kamu Bisa Bekerja Di Dalam Kejujuran Maka Pekerjaan Kamu Di Hari Ini Bisa Terselesaikan Dengan Sangat Baik Kemudian Yang Kedua Kamu Memiliki Ketulusan Yang Luar Biasa Di Sini Kamu Ketika Memiliki Ketulusan Kamu Selalu Bisa Bekerja Dengan Ikhlas Selalu Bisa Berwirausaha Dengan Ikhlas Artinya Apa Apa Yang Kamu Kerjakan Apapun Yang Kamu Kerjakan Selalu Didasari Dengan Ketulusan Sehingga Apa Dengan Adanya Kedua Hal Ini Kamu Bisa Bangkit Terdari Sebuah Kehidupan Yang Cukup Sulit Karena Apa Disini Ketika Kamu Memiliki Kejujuran Memiliki Sebuah Ketulusan Dari Aspek Pekerjaan Ataupun Dari Aspek Usaha Kamu Walaupun Ada Situasi Yang Sulit Kamu Masih Bisa Bertahan Nah Khusususnya Buat Kamu Yang Saat Ini Sedang Memiliki Usaha Sendiri Tentunya Saat Ini Adalah Masa Masa Yang Sulit Tetapi Apa Kamu Dengan Ketulusan Yang Ada Kamu Bisa Bangun Dari Situasi Yang Sulit Dalam Kondisi Pembatasan Sosial Seperti Saat Ini Dan Kemudian Untuk Sisi Yang Lain Memang Secara Hubungan Asmara Sedikit Ada Kecurigaan Dan Sedikit Ada Rasa Tidak Percaya Tetapi Disini Walaupun Ada Kecurigaan Dan Rasa Tidak Percaya Tetapi Pada Prinsipnya Kamu Bisa Mengantisipasi Dan Bisa Menetralisir Kecurigaan Kecurigaan Yang Terjadi Dalam Sisi Hubungan Asmara Kamu Dan Secara Keuangan Secara Keuangan Disini Memang Bisa Dikatakan Di Hari Cimat Ini Cukup Stagnan Cukup Berada Dalam Satu Titik Yang Sama Terutama Terhadap Keuangan Kamu Sehingga Walaupun Demikian Kamu Harus Bisa Memperhatikan Kesulitan Kesulitan Kamu Terhadap Sisi Pengeluaran Kamu Dan Kurang Lebih Memang Hal-hal Ini Yang Menjadi Hal Pokok Di Hari Jumat Tanggal 19 Februari Tahun 2021 Semoga Hal Ini Bisa Menjadi Bentuk Acuan Kamu Untuk Lebih Baik Lagi Dan Selesai Sudah Pembahasan Zodiac Hari Ini Hari Jumat Tanggal Baik Jadikan Sebagai Referensi Dan Apabila Ada Hal Yang Kurang Baik Jadikan Satu Bentuk Kehati-hatian Untuk Yang Mau Bertanya Silahkan Tulis Di Komentar Nanti Akan Saya Jawab Satu Per Satu Sekian Dari Saya Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Sampai Ketemu Di Video Yang Berikutnya Jaya Jaya Wijayanti Lebur Dening Pangastuti Jaya Hadid Dening Rahayu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh